Persib Bandung selanjutnya akan berhadapan dengan Persija Jakarta dalam laga tunda lainnya. Sebelumnya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 24 Maret 2023, malam. Laga itu merupakan pertandingan tunda pekan ke-18 Liga 1 2022-2023. Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta pada Jumat, 31 Maret 2023. Laga itu berbarengan dengan pertarungan Madura United melawan PSM Makassar. PSM akan menyegel gelar kalau menang. Apapun hasil antara Persija dengan Persib, meski waktu pertandingan telah ditetapkan, pelatih Persib, Luis Mia, mengatakan, bahwa hingga kini pihaknya belum mengetahui di mana akan memainkan pertandingan melawan Persija. Sampai detik ini saya belum tahu, kami belum mendapatkan informasi, baik dari PT LIB maupun manajemen kami, di mana kami akan memainkan pertandingan untuk melawan Persija, ujar Luis Mia dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan melawan Bayangkara FC di Stadion Pakansari, Jumat malam, meski belum ada titik terang mengenai venue pertandingan. Namun Luis Mia enggan ambil pusing dengan situasi tersebut, mantan pelatih tim Nas Indonesia itu memilih untuk mempersiapkan para anak. Asuhnya hingga pertandingan digelar, kami hanya akan fokus untuk mempersiapkan tim. Setelah pertandingan malam ini, saya akan meliburkan tim selama dua hari, dan kembali memulai latihan pada hari Senin. Tentunya untuk persiapan melawan Persija, ucapnya, tentu harapan kami, pertandingan nanti akan digelar, sehingga tidak ada lagi pertandingan kami yang harus tertunda. Katanya, berdasarkan lama resmi Liga 1, pertandingan antara Persija dengan Persib akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.